Intro Halo Kestrians, kembali lagi di channel Kaspik Official Bulan puasa identik dengan momen kebersamaan dalam buk ber alias buka puasa bersama Momen silaturahmi yang juga jadi ajang reuni ini Bikin jadwal weekend selama bulan puasa langsung full seketika Walaupun senang karena bertemu dan berkumpul lagi dengan teman-teman lama Tetapi kamu harus tetap ingat dengan budgeting ya Nah biar keuangan kamu tetap terkontrol Mending ajak teman-teman kamu untuk buk ber di 5 spot makan all you can eat Dengan menu korean barbecue berikut yang pastinya mengenyangkan tanpa bikin kantong bolong Tapi sebelum kita bahas satu persatu Yuk klik dulu tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya Nomor 5 Kalau yang satu ini all you can eat korean barbecue dengan harga yang ekonomis di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat Yap, cukup mergoh kocek sebesar 99.000 rupiah saja Kamu sudah bisa duduk anteng sambil menikmati hidangan aneka daging yang lezat Ada beberapa pilihan jenis daging seperti ayam dan sapi Kamu bebas mengambil daging sendiri sepuasnya Asalkan harus dihabiskan setelah 90 menit Kalau tidak, kamu bisa kena denda sebesar 50.000 rupiah per 100 gram daging Jajanan kaki lima ini memang menghadirkan sensasi masak dan makan ala Korea yang seru Seperti kata food blogger Ken and Grant Nomor 4 Affordable Korean Barbecue starting from 99k Ya kini kamu gak tertarik? Yuk deh mampir kesini bareng teman-teman sambil pesan menu andalannya Untuk menu premium beef dibanderol seharga 99.000 rupiah Sedangkan untuk menu wagyu beef dibanderol seharga 125.000 rupiah Harga tersebut sudah termasuk side dish, bancan, plus refill nasi dan refill esteh Soal pilihan rasa ada spicy bulgogi, honey soy, original bulgogi dan black pepper Kualitas daging yang disajikan dijamin oke Dan pastinya pas keluar dari sini Perut kamu bakal kenyang maksimal deh Lagi-lagi youtuber Ken and Grant bilang tempat ini rekomendit untuk kamu cobain Nomor 3 Masih dengan harga 99.000 rupiah saja Kamu bisa bertandang ke kawasan sunter Jakarta Utara Dan mencicipi aneka daging sepuasnya sesuai selera Pilihan daging yang tersedia ada Korean beef bulgogi, black pepper beef, spicy Korean beef, beef lean, original chicken breast dan spicy Korean chicken Sebagai pelengkapnya tersedia juga daun selada, nasi putih, miso soup dan air putih yang bisa direfill Kalau kamu datang ke sini saat siang hari alias untuk makan siang Harga yang dibanderol untuk sepaket all you can eat hanya 69.000 rupiah Ada juga harga khusus untuk paket all you can eat untuk anak-anak Nah saking murahnya banyak lho yang penasaran untuk datang ke sini Kalau kamu Nomor 2 Mendengar restoran super suki Pasti yang terbayang di pikiran kamu adalah restoran dengan hidangan shabu-shabu Namun kalau kamu sempat mampir ke sini, jangan lupa juga pesan menu Korean barbecue yang terdiri atas beberapa paket Yaitu paket kenangan, paket tak terlupakan dan paket gue bingit Jenis daging yang tersedia ada cube beef, sirloin, gyutang dan chicken marinade Dengan kisaran harga mulai dari 80.000 rupiah hingga 98.000 rupiah saja Kalau kamu pesan menu paket Korean barbecue ini, dijamin puas deh Karena daging yang disajikan empuk, tasty dan super yummy Nomor 1 Masih dari daerah Jakarta Utara, kamu bisa langsung meluncur ke kawasan fluid Dan mencicipi salah satu spot makan Korean barbecue yang recommended banget Spot makan ini menyediakan dua paket Yaitu paket standar seharga 99.000 rupiah Dan paket premium seharga 119.000 rupiah Untuk paket standar, kamu sudah bisa menikmati sajian daging yang fresh Yaitu daging ayam, husam yub dan ikan Tak lupa juga dengan nasi putih, selada, kimchi, bawang-bawangan dan aneka dipping sauce Kalau kamu ingin dapat tambahan daging, tinggal pesan saja paket premiumnya Pokoknya tempat makan all you can eat dengan harga bersahabat ini Sangat recommended untuk kamu dan teman-teman kamu Gimana? Sukses bikin kamu ngiler gak nih? Cocok banget kan jadi tempat book bar yang enak dan murah meriah Oke deh, sampai sini dulu ya video kali ini Like dan share video ini supaya teman-teman kamu juga bisa dapat rekomendasi tempat makan book bar yang oke punya Bye, see you guys next time, Kestrians!